Selamat pagi Bapak Ibu soal sekalian, senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan. Betapa sungguh-sungguh hati kita boleh terus merindukan Tuhan di hidup kita. Saya percaya disitulah yang namanya damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang diperbaharui ada di sana. Untuk itu mari pagi hari ini kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Kita datang dengan kehausan dan kelaparan terhadiratnya. Maka saya percaya Tuhan akan datang melawat hidup kita di daerah yang lapar dan haus akan Tuhan. Disitulah Tuhan akan melakukan perkara yang besar di hidup kita. Karena itu mari datang di hadapan Tuhan di sebuah kerinduan yang besar. Amen. Kita mengucap syukur pagi ini dengan ucapan kebaikan dan kebaikan kepada Tuhan yang baik buat hidup kita. Mari kita janjikan. Haleluya. Bapak ku bersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus. Dan yang berkenan padamu sebagai persembahkan tubuhku. Dan yang berkenan padamu sebagai persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus. Ku sembahkan tubuhku sebagai persembahkan tubuhku sebagai persembahkan tubuhku. Mari katakan sama-sama, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Mari katakan sama-sama, Bapak ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu, sekian lagi katakan, ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik buat kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yesus, mari kita sembahkan Yesus. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Kiralah matakan daramu Haleluya Kami tinggikan engkau Sebab kau layak dipuji Kau layak disembah Haleluya, haleluya Kiralah matakan daramu Terima kasih Tuhan Kami meninggikanmu Sebab kami merindukanmu Lebih dari segalanya Engkau Tuhan kami Kiralah matakan daramu Terima kasih Tuhan Kasih setiamu selalu baru Betapa kami kagum Hakan engkau Tuhan Sebab setiamu Selalu baru tiap pagi Hati kami Melimpa dengan syukur Sebab setiamu Sebab setiamu Ya Tuhan Kiralah matakan daramu Kiralah matakan daramu Tuhan Kekuatan kami Kekuatan kami diperbarui Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Oh Kiralah matakan daramu Kiralah matakan daramu Kiralah matakan daramu Biarkan hati kami Biarkan hati kami dipenuhi Dengan sebuah cinta Yang semakin hari Semakin besar Kepadamu Ya Tuhan Itu yang membuat kami Semakin berani Untuk hidup bagimu Tidak menyayangkan Apa yang harus dipisahkan Dari hidup kami Karena Sesuatu yang menjauhkan kami Daripadamu Kami mau dipisahkan dari itu Supaya kami semakin dekat Dengan Tuhan Kami boleh mengalahkan Semua keegoisan Kedagingan Dosa yang terus Berusaha menjauhkan kami Dari hadiratmu Dan itu biar hati kami Terus melimpah Dengan kerinduan Kehausan Kelaparan akan engkau Sebab engkau yang layak Untuk dipuji dan disembah Oh terima kasih Buat pagi ini ya Tuhan Kami bersyukur Oleh karena setiamu Di hidup kami Kami bersyukur Oleh karena kasihmu Yang selalu baru Tiap pagi di hidup kami Kami bersyukur Karena kami terus Memperoleh pengharapan Daripada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Biar firmanmu Hari ini berbicara Mengingatkan kami Menuntun hidup kami Memberikan kekuatan Yang baru bagi yang lemah Sehingga kehidupan kami Berada dalam nilai-nilai Kerajaanmu Sehingga namamu Yang ditinggikan Leal kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Menyerahkan semua kehidupan kami Dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Yang siap merenungkan firman Tuhan Katakan sama-sama Amin 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 Wah Saya merasakan hadirat Allah ada disini Saya percaya di rumah Anda pun Hadirat Allah sanggup menjamah Mengubah hidup kita Amin Karena itu terus saya Mengatakan ini kepada Anda Jagalah hati yang lapar dan haus kepada Tuhan Jagalah hati kita yang terus Merindukan Tuhan setiap waktu Karena disitulah kita akan menemukan Sebuah jalan keluar Kita menemukan pengharapan Kita menemukan kekuatan hidup kita Diperbaru oleh Tuhan Amin Untuk teruslah Mencari wajah Tuhan Dalam kehidupan kita Amin Nah untuk itu mari kita akan Akan merenungkan kembali Firman Allah Sebagai sumber kekuatan hidup kita Ya kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita Di kitab Amsal Pasal yang ke-20 sekarang ya Ayat 21 Sampai dengan yang ke-30 Oke Ayat 21 Milik yang diperoleh dengan cepat Pada mulanya Akhirnya tidak diberkati Janganlah engkau berkata Aku akan membalas kejahatan Nanti karena Tuhan Ia akan menyelamatkan engkau Dua macam batu timbangan Adalah kekejian bagi Tuhan Dan Raja Serong itu tidak baik Langkah orang ditentukan oleh Tuhan Tetapi bagaimanakah manusia Dapat mengerti jalan hidupnya Satu jerat bagi manusia Ialah kalau ia tanpa berpikir Mengatakan kudus Dan baru menimbang-nimbang Sesudah bernasar Raja yang bijak Dapat mengenal orang-orang fasik Dan menggilas mereka berulang-ulang Roh manusia adalah pelita Tuhan Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya Kasih dan setia melindungi Raja Dan dengan kasih ia menopang taktanya Hiasan orang muda ialah kekuatannya Dan keindahan orang tua ialah uban Bilur-bilur yang berdarah Membersihkan kejahatan Dan pukulan membersihkan lubuk hati Nah saudara dari beberapa ayat yang kita baca Mari kita merenungkan sesuatu yang sangat penting Di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini Banyak kali orang itu tergoda Untuk melakukan banyak hal Demi sebuah keuntungan Tapi justru disinilah Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan itu Dipertaruhkan Bagaimana kita tetap menjaga Apa yang benar Apa yang baik Apa yang berkenan kepada Tuhan Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Teruslah berlaku jujur Teruslah hidup di dalam kebenaran Saya percaya kejujuran Anda Dan kebenaran yang Anda bangun dalam hidup Anda Akan membuat hidupmu itu menjadi Menjadi Sebuah alasan bagi Tuhan Untuk memberkati kita Tuhan itu menemukan sebuah alasan Untuk menolong hidup kita Karena itu inilah bagian kita Untuk tetap Melakukan apa yang baik Amen Nah untuk itu pagi hari ini Kita akan merenungkan satu topik yang menarik ini Ya Di ayat yang ke Bentar saya lihat dulu Di ayat yang ke 21 Ya 21 Dikatakan begini Milik yang diperoleh dengan cepat Pada mulanya Akhirnya tidak diberkati Apa artinya ini Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya Akhirnya tidak diberkati Apa artinya Sudara artinya begini Milik yang diperoleh dengan cepat Atau sesuatu yang Yang diiri dengan cepat instan Itu pada mulanya Akhirnya tidak diberkati Artinya Sudara Jangan ingin cepat menjadi kaya Itu topik kita pagi hari ini Jangan ingin cepat menjadi kaya Nah sudara orang Ingin menjadi kaya itu normal Ya Orang selalu ingin diberkati Tuhan Anda dan saya adalah orang yang selalu ingin Diberkati Tuhan Tapi ingat satu ini Alkitab mengingatkan Jangan ingin cepat menjadi kaya Menjadi kaya itu adalah keinginan yang normal Tetapi ingin cepat menjadi kaya Itu berbahaya Berbahaya di mana Sudara Berbahaya di mana Nah kita akan lanjutkan ini ya Berbahaya di mana Nah sebelum kita akan melihat poin-poin ini Sudara Sudara yang hari-hari ini dalam pergumulan Sudara-sudara yang hari ini dalam persoalan Masukkan permohonan doa Anda Nanti akan diuljung daripada acara ini Saya akan doakan Anda Saya percaya Mujizat Tuhan akan terjadi hari ini Amen Ya Sekarang bisa masukkan di live chat yang ada Sudara bisa tulis persoalan Anda Nanti akan dicatat dan didoakan Saya percaya Tuhan akan menjawab doa kita Nah kita akan lanjutkan sekarang Oke Yang pertama adalah Kalau Anda dikatakan Jangan ingin cepat menjadi kaya Yang pertama apa Awasannya Ayat 23 Sekarang kita lihat Dikatakan Dua macam Batu timbangan Adalah kekejian Bagi Tuhan Dan raca serok itu Tidak baik Nah kita berkata bahwa Dua macam Batu timbangan Adalah kekejian Bagi Tuhan Dan raca serok itu Tidak baik Kenapa dikatakan Jangan ingin cepat menjadi kaya Yang pertama adalah Karena kita akan terjebak Pada sebuah kecurangan Terjebak dalam kecurangan Ngeraca serok itu tidak baik Orang yang ingin cepat menjadi kaya Itu akan menghalalkan segala cara Karena motivasi Dorongan dalam hatinya adalah Ingin cepat menjadi kaya Kita akan menghalalkan banyak cara Demi Ingin cepat menjadi kaya Kita sudah tidak peduli Kebenaran Kita sudah tidak peduli Apakah ini benar Berkenan atau tidak Kepada Tuhan Kita tidak peduli itu Yang kita pentingkan Cuma satu ini Bagaimana saya Bisa menjadi cepat Menjadi kaya Akhirnya kita mengabaikan Apa yang menjadi Rambu-rambu Daripada kebenaran Firman Tuhan Sehingga kita tadi Dikatakan adalah Adalah melakukan Sebuah neraca Yang serok Dan itu kata Alkitab Adalah kekejian Bagi Tuhan Nah untuk itu Hati-hati Sudara Kalau kita ingin Cepat menjadi kaya Lalu kita terjebak Pada sebuah Kompromi dosa Kita melakukan Kecurangan Demi kecurangan Itu yang membuat Hidup kita Menjadi kekejian Bagi Tuhan Justru itu yang akan Meluputkan kita Dari berkat Berapa banyak orang Berusaha Untuk menjadi cepat Menjadi kaya Dengan cara-cara ini Mereka kompromi Dengan dosa Mereka melakukan Kebohongan Dusta Ya Mereka melakukan Kecurangan Dalam bisnis Dan lain sebagainya Nah ini yang membuat Kita ini Susah untuk Diberkati oleh Tuhan Makanya itu Untuk supaya kita Tidak terjebak Pada situasi itu Apa yang kita bangun Yang pertama adalah Kerajinan kita Saya percaya Sudah Kalau Anda menjadi Orang yang rajin Rajin itu Adalah alasan Satu alasan Bagi Tuhan Untuk memberkati Kata Alkitab Siapa yang tetap Bersemangat Yang berusaha Akan mendapatkan Upah 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 itu Datang kepada Orang-orang yang rajin Kerajinan itu Tidak akan Pernah mengkhianati Ya Dengan sebuah Berkat yang kita terima Atau Kebalik Berkat itu Tidak akan pernah Dikhianati Oleh yang namanya Kerajinan Kerajinan itu Akan membuat Kita ada Pada sebuah Sebuah Situasi Dimana kita Diberkati oleh Tuhan Karena itu Jangan malas Orang yang ingin Cepat menjadi kaya Itu suka Bypass Ya Berpikir Untuk Berbypass Tidak lagi Tidak lagi Mau Apa Mau dari bawah Tetapi Tidak-tengah Orang yang ingin Kerja Ingin tidurnya Banyak Tapi Dapat uangnya Banyak Akhirnya Yang dibangun Adalah sebuah Kemalasan Dan kemalasan Itu yang membuat Kita ini Gagal Untuk melihat Berkat Tuhan Buat hidup kita Jadi Kerajinan Akan mendapatkan Upah Nah yang kedua Arti kerajinan Apa Kerajinan itu Selalu Memiliki target Orang Orang rajin Kenapa alasannya Orang itu menjadi Rajin Karena orang ini Meletakkan Sebuah target Dalam hidupnya Sudah Target itu Tidak salah Target itu Menolong kita Untuk bersemangat Seorang Satu Satu Tim Tim basket Mereka itu Memasang target Targetnya Apa? Juara Nah untuk itulah Dia akan berjuang Keras Di dalam sebuah Latihannya Latihan Latihan Dia latihan Terus tiap hari Melatih tubuhnya Melatih skillnya Setiap Waktu Hanya demi Satu target Yaitu apa? Menjadi juara Kalau kita Tidak punya target Buat hidup kita Maka kita akan menjadi Orang yang malas Kita tidak tahu Tujuan hidup kita Tapi Kelama kita Meletakkan Sebuah target Buat hidup kita Itu yang menolong Hidup kita Untuk rajin Untuk terus berusaha Waktu kita menabur Dengan rajin Kita akan melihat Tujuan yang luar biasa Bagi kesetiaan Menyerah Menghasilkan sebuah Menghasilkan sebuah Menghasilkan sebuah pengharapan Baru Seperti pagi hari ini Kita bisa Merenungkan firman Tuhan Bersama-sama Pengharapan baru itu Muncul di hidup kita Tata Alkitab Iman itu timbul Karena mendengarkan Firman Kristus Karena itu Biar ini yang terus Menjadi sebuah Pilihan hidup kita Untuk Anda dan saya Adalah orang yang Terus memilih Pengharapan di dalam Tuhan Kita tidak menyerah Oleh karena keadaan Kenapa? Karena kita tahu Allah yang menyertai kita Adalah Allah yang luar biasa Amen Karena itu Jangan berkompromi Jangan berlaku curang Tapi lakukan tiga hal ini Kerajinan kita Ketekunan Dan sikap pantang menyerah Tiga hal ini Yang harus terus kita bangun Amen Supaya Anda bisa melihat Bahwa kekayaan Datang daripada Tuhan Buat hidup Anda Berkat Tuhan datang dalam hidup kita Karena Tuhan menemukan alasan Karena hidup kita adalah Hidup yang dibangun Dalam kebenaran Amen Itu yang pertama Yang kedua apa? Coba lihat ayat yang ke-25 Ayat yang ke-25 Oke Satu jerat Bagi manusia Ialah Kalau ia Tanpa berpikir Mengatakan kudus Dan baru Menimbang-nimbang Sesudah Bernasar Apa artinya? Ya Saya ulangi lagi Suatu jerat Bagi manusia Ialah Kalau ia Tanpa berpikir Mengatakan kudus Tanpa berpikir Mengatakan kudus Dan baru Menimbang-nimbang Sesudah apa Bernasar Nah ini bicara soal apa? Orang kadang Tanpa berpikir Berkata kudus Atau Orang tanpa berpikir Tanpa tahu Kehendak Tuhan Dalam hidupnya Berkata ini baik Lalu dia menerobosnya Ya Dan baru Menimbang-nimbang Sesudah Bernasar Kadang-kadang Kita ini terjebak Pada Pada hal yang Situasi terburu-buru Tergesa-gesa Orang ingin cepat Menjadi kaya Keputusnya kadang Terburu-buru Oleh karena Kedagingan Kelihatan mata Apa yang dilihat Oleh mata kita Hari ini Sudara Belum tentu Itu kehendak Tuhan Karena itu penting Bagi kita Untuk tetap tenang dulu Lalu carilah Kehendak Tuhan Dalam hidupmu Jangan terburu-buru Banyak orang Terburu-buru Lalu menyesal Kemudian Karena begini Ini kebenarnya Kebenarannya Bahwa semua Yang Anda Anggap baik Itu belum tentu Kehendak Tuhan Dalam hidupmu Ya Contoh di Alkitab Kita buka di Kejadian pasal Yang ke-13 Ayat yang ke-10 Kejadian pasal 13 Ayat ke-10 Saya akan bacakan ya Lalu Lot Melayangkan Pandangnya Dan dilihatnyalah Bahwa seluruh Lembah Yordan Banyak airnya Seperti Taman Tuhan Seperti Tanah Mesir Sampai ke Zoar Hal itu terjadi Sebelum Tuhan Memusnahkan Sodom dan Gomorrah Sebab itu Lot memilih Baginya Seluruh Lembah Yordan Itu Lalu ia Berangkat Kesebelah Timur Dan mereka Berpisah Ini adalah kisah Tentang Abraham Dan Lot Lot adalah Keponakan Daripada Abraham Suatu hari Abraham dipanggil oleh Tuhan Untuk keluar dari tanahnya Dari rumahnya Lalu Lot ikut Dengan janji Diberkati oleh Tuhan Betul Dalam perjalanannya itu Abraham diberkati Lot pun juga diberkati Karena dia Bersama dengan Pamannya Nah di tengah-tengah Berkat yang begitu Melimba Ternyata Terjadi sebuah Persoalan Persoalannya apa Persoalannya adalah Gembala Daripada Lot dan Abraham Bertengkar Karena mereka Rebutan Rebutan ini Berebut tanah Atau Padang rumput Karena di daerah timur Itu Kan jarang sekali Kita melihat rumput Untuk makanan Kambing domba Karena terlalu banyak Kambing domba Sehingga mereka Berebut tanah Yang subur Lalu Abraham Mengambil keputusan Daripada kita Bertengkar Ini jangan-jangan Bukan hanya Kambing dombanya Atau gembala-gembalanya Nanti kita juga Bertengkar nih Akhirnya Abraham Suruh Lot memilih Sudah Kalau kamu ke kanan Aku ke kiri Kalau kamu ke kiri Aku ke kanan Lalu kata Alkitab tadi Lot melayangkan Pandangnya Dia melihat Lemba Yordan Kata Alkitab Lemba Yordan itu Begitu hijau Dia pikir Itu tempat yang baik Mata daripada Lot Melihat lemba Yordan Ini baik Oh kalau aku Di lemba Yordan Pasti aku ini Bisa Bisa hidup enak Karena disana itu Lembanya hijau banget Subur banget Kambing domba Aku bisa makan Makan kenyang disitu Ya Sebaliknya mungkin kering Akhirnya Lot Memilih Dikatakan Baginya itu Lemba Yordan Tapi Lot lupa Atau tidak 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 peduli Bahwa lemba Yordan Itu dekat dengan Sodom dan Gomorrah Anda tahu Sodom dan Gomorrah Adalah dua kota Yang dihancurkan oleh Tuhan Kenapa Karena dosanya Begitu luar biasa Lot dengan sengaja Memilih dekat-dekat Dengan kota Yang penuh dengan dosa Lot mencobai dirinya sendiri Untuk mendekati dosa Demi apa Demi kekayaan Demi kemakmuran Dia tidak peduli Seperti hal yang kita hari-hari ini Mungkin Anda telah Diharapkan pada diri Anda Sebuah pilihan Untuk bisnis Oh bisnis yang menguntungkan Tetapi Tetapi Anda sebenarnya tahu Di bisnis itu Ada banyak dosa Yang mungkin Anda bisa terjerat Tapi Anda tidak peduli itu Yang Anda pedulikan adalah Supaya aku cepat menjadi kaya Supaya aku menjadi kemakmur Anda pergi ke sana Dan ini berbahaya Lot demikian Dan dia ingin cepat menjadi kaya Dia tidak peduli Itu baik atau tidak Baik buat kerohanianya Dia tidak peduli Dia pergi ke sana Dan Alkitab jelas mengisahkan Di kisah Lot Ya pada akhirnya justru Lot Itu yang terikat Dengan dosa itu Lot kompromi Dan yang menjadi korbannya Adalah istrinya Istrinya ketika Ketika Tuhan Menghancurkan Sudah menggobrol Istrinya terikat di situ Ya Ketika disuruh oleh Tuhan Jangan menoleh ke belakang Istri Lot Menoleh ke belakang Maka kata Alkitab Istrinya menjadi Tiang garam Karena apa? Hatinya dihartanya Hatinya dijerat Kepada hartanya Dia susah meninggalkan Meninggalkan Hartanya Dia susah Akhirnya hatinya Condong ke sana Akhirnya dia Menjadi tiang garam Dia lagi hatinya Tidak terjujuh kepada Tuhan Tetapi kepada harta Dan itu yang akhirnya menjerat Makanya poin yang kedua ini Saya mau beritakan buat Anda Bahwa Yang kelihatan baik Belum tentu Ya Itu kehendak Tuhan Yang kelihatan baik Menurut mata kita Belum tentu kehendak Tuhan Karena itu saudara Bawalah semua perkaramu Di hadapan Tuhan Carilah kehendak Tuhan Jangan terburu-buru Menjadi kaya Lalu Anda kompromi Tetaplah tenang dulu Ya Karena Karena Kalau tidak Kita akan bisa terikat Lalu ketika kita terikat oleh itu Susah bagi kita Untuk melihat rencana Allah Justru akibatnya apa? Kita sendiri Menyerahkan diri kita Kepada ikatan setan Kita mengikatkan diri kita Kepada gedagingan Kita ikatkan diri kita Kepada dosa Sehingga kita melupakan Tuhan Sehingga pada waktunya Iblis itu punya kesempatan Untuk Untuk Menangkap kita Lalu mengikat hidup kita Anda pernah dengar cerita ini Tentang seekor kerah Bagaimana caranya Menangkap menangkap Seekor kerah Caranya Ada Ada sebuah botol Botol itu Diisi makanan Atau kacang di dalamnya Lalu Datanglah kerah Kerah itu Menjulurkan tangannya Masukkan tangannya Ke botol itu Untuk Untuk mengambil makanan itu Nah Karena tangannya mengenggam Ketika dia mau menarik keluar Ternyata gak bisa Ya Tangannya gak bisa Caranya Untuk supaya dia Bisa meluarkan tangannya Dari botol adalah Melepaskan makanan itu Lalu menarik tangannya Baru bisa Selama dia tidak mau Melepaskan Melepaskan makanannya itu Maka tangannya juga Tidak pernah bisa lepas Dari botol yang sudah Diikatkan pada sesuatu itu Dia akan tertangkap disitu Nah disinilah Terjadi peperangan batin Disinilah yang dialami Oleh istri Lot Ya Tuhan sudah bilang Pergi dan jangan menoleh Tetapi istri Lot menoleh Karena hatinya Masih kesana Sama dengan seekor kerak itu Kerak ini Tidak mau melepaskan Makanannya Dia diikat oleh Keinginannya Untuk makanannya itu Ya Sehingga dia tidak mau Melepaskan Makanan itu Sehingga dia pun Tidak bisa melepaskan Tangannya dari botol itu Sampai akhirnya Pemburu itu datang Dan tertangkap lagi Perjuangannya adalah Di dalam hatinya Perjuangannya adalah Di dalam keputusannya Karena itu saya mau beritahu Buat Anda Jangan terburu-buru Tenanglah di hadirat Tuhan Carilah kehendak Tuhan Apa yang kita anggap baik Itu belum tentu kehendak Tuhan Amin Amin Karena itu tetap berjalan Dalam kehendak Tuhan Tanya Tuhan Ayo Mari kita bangun hidup kita Di dalam hatinya Tuhan Saya percaya Tuhan Akan menuntun hidup kita Kepada apa yang baik Apa yang benar Amin Nah itu poin yang kedua Poin yang ketiga adalah Ayat yang ketiga puluh sekarang Ayat yang ketiga puluh Oke kita baca Ayat tiga puluh Bilur-bilur yang berdarah Membersihkan kejahatan Dan pukulan Membersihkan lubuk hati Dikatakan begini Bilur-bilur yang berdarah Membersihkan kejahatan Dan pukulan Membersihkan lubuk hati Poin yang ketiga adalah ini Jalan Tuhan Itu melukai kedagingan kita Dikatakan begini Bilur-bilur yang berdarah Membersihkan Justru bilur-bilur yang berdarah Itu membersihkan kejahatan Dan pukulan Membersihkan apa Lubuk hati Supaya kita ini Kita ini hidup Dalam jalan Tuhan Maka saudara Ini yang terjadi Jalan Tuhan itu Melukai kedagingan kita Ketika Anda memilih Untuk berada di jalan Tuhan Maka jalan itu Kadang melukai Kedagingan kita Gak apa-apa Karena justru dari jalan itulah Kita akan diberkati Saya percaya Seperti yang lalu Saya pernah bilang Bahwa Tuhan itu Tidak pernah mau berhutang Ya Tuhan pasti memberkati kita Oleh karena itu Ketika Tuhan melihat Ada orang-orang yang Mau berjalan Di dalam jalan Tuhan Maka justru orang ini Yang akan mengalahkan Melukai Kedagingannya sendiri Dan Tuhan akan pulihkan Dengan apa Dengan damai sejahtera Tuhan pulihkan Dengan sukacita Karena jangan kompromikan Hidup kita Dengan hal yang salah Tuhan Pasti memberkati kita Jalan Tuhan Adalah jalan Yang akan Membunuh Semua Ikatan dosa Hidup kita Karena itu Pilihlah Jalan Tuhan Pilihlah untuk Berjalan dalam Kebenaran Pilihlah untuk Hidup di dalam Apa yang baik Saya percaya Ketika kita memilih Untuk jalan yang baik Tuhan itu pasti Memulihkan kita Amen Tuhan Yesus Kristus Telah mengajarkan Kepada kita Ya Tuhan itu berkata Begini Di Taman Ketseman Saat-saat terakhir Ketika Tuhan Mau diserahkan Tuhan Yesus Mau diserahkan Tuhan itu berdoa Di dalam Sebuah ketakutan Karena ingat ya Tuhan Yesus itu 100% Allah Tapi dia juga 100% manusia Dia bisa merasakan Artinya takut Dia bisa merasakan Artinya gentar Ketika dia menghadapi Maut Dikatakan sampai Peluhnya ini berubah Bukan air Keringat Tapi darah Karena di tingkat Stres yang tertinggi Terjadi Pembuluh darah Yang pecah Sehingga itu Mengeluarkan Darah dari situ Di situasi yang Penuh dengan ketakutan Yesus pun mengambil Keputusan Kalau boleh Cawan ini Berlalu daripada Tapi bukan Kehendakku yang jadi Tapi kehendak Bapak yang akan jadi Artinya Yesus pun Tahu bahwa Bahwa Kehendak Tuhan Itu akan Membuat Semua Rancangan Ibis itu runtuh Yesus pun Memberikan teladan Buat hidup kita Untuk memberikan Sebuah jalan Buat kita Untuk memilih Jalan Tuhan Di hidup kita Jangan takut Rugi Ketika Anda memilih Jalan Tuhan Jangan takut Untuk Anda kehilangan Sesuatu ketika Anda Memilih jalan Tuhan Justru ketika Anda Memilih jalan Tuhan Anda akan menemukan Kehidupan yang sesungguhnya Justru ketika Anda Memilih jalan kebenaran Anda akan menemukan Berkatmu yang luar biasa Amen Amen Nah untuk itu Pilihlah jalan Tuhan Nah di dalam Di dalam Filipi pasal yang ketiga Yaitu Filipi pasal ketiga Ayat 5 Sampai dengan 11 Saya akan bacakan Filipi pasal tiga Ayat 5 Sampai dengan ke-11 Dikatannya begini Hendaklah kamu Dalam hidupmu Bersama-sama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan Dengan Allah itu Sebagai milik Yang Harus dipertahankan Melainkan Yang telah mengosongkan Dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan Dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salim Itulah sebabnya Allah Sangat meninggikan dia Dan Mengaruniakan kepadanya Nama di atas Segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada Di langit Dan yang ada Di atas bumi Dan yang ada Di bawah bumi Dan segala lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Alkitab dengan jelas Berkata bahwa Yesus memberikan Teladan Untuk memilih Jalan Tuhan Bahkan Kesetaraannya Dengan Allah Tidak dipertahankan Mengosongkan diri Memilih untuk Mengosongkan diri Disitulah Alkitab Jelas berkata Yesus diangkat Ya Bertekuk lutut Setiap lutut Setiap lidah Mengaku bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Nah dari sini Kita bisa melihat Sebuah teladan Bahwa Orang yang Orang yang Mau mati Buat dirinya sendiri Akan mengalami promosi Tuhan Angkat kehidupannya Karena itu Sudara Pilihlah jalan Tuhan Apa sih arti Pikul Salib Pikul Salib itu Artinya begini Berhenti Untuk memenuhi Kehendak kita sendiri Lalu diganti Untuk kita melakukan Kehendak Tuhan Itu pikul Salib Pikul Salib berarti Anda berkata Tidak mau Berhenti kepada Kepentingan diri sendiri Dosa yang kita lakukan Keinginan untuk cepat Menjadi kaya Tetapi digantikan Dengan memilih Pada kehendak Tuhan Nah saya percaya Kalau ini menjadi pilihanmu Maka hidup kita Akan mengalami Kemenangan dengan cara Tuhan Amen Nah untuk itu Kita belajar pagi hari ini Sudara Tiga hal Ya jangan ingin Cepat menjadi kaya Yang pertama Karena Supaya kita tidak terjebak Dalam kecurangan Supaya tidak terjebak Dalam kecurangan Lalu yang kedua adalah Yang kelihatan baik Itu belum tentu Kehendak Tuhan Supaya Anda harus Terus mencari Kehendak Tuhan Dalam hidup Jangan tertipu oleh Indahnya dunia Jangan tertipu oleh Penglihatan kita Tetapi Ijinkan Tuhan Yang menuntun hidup Anda Lalu yang ketiga Jalan Tuhan Itu akan melukai Kedagingan kita Jalan Tuhan Itu akan Membunuh semua Ikatan dosa Karena itu Pilihlah Jalan Tuhan Supaya hidupmu Dikuduskan Disucikan Kawakanlah dirimu sendiri Dengan keputusan Keputusan yang baik Saya percaya Tuhan akan disenangkan Disitu Amen Kanti biar Biar pagi hari ini Ini yang menjadi Keputusan saya Saya mau hidup Menyenangkan Tuhan Saya mau hidup Sungguh-sungguh Menyenangkan Hati Bapakku Supaya dari situ Kedupanku Boleh memuliakan Tuhan Apapun yang Anda Alami hari ini Jangan kompromikan Dosa Apapun situasi Hari ini Yang menekan Kehidupan Anda Jangan izinkan Dosa itu Berkuasa Atas kehidupan Anda Tapi hari ini Mari kita memilih Untuk Aku mau Menyenangkan Tuhan Jangan ingin Cepat menjadi Kaya Tapi letakkan Kehendak Tuhan Dalam kehidupanmu Yang namanya Diberkati Itu adalah pasti Apalagi kalau kita tahu Bahwa hari ini Kita adalah orang yang Terus bertekun Dalam kebenaran Maka Anda adalah Orang yang layak Untuk diberkati Akhita berkata bahwa Kemewahan itu Tidak pantas Bagi orang bebal Akhita berkata Tapi Kemewahan Bukan bicara Soal hata yang melimpat Tapi bicara soal Kekayaan Di dalam Tuhan Damai sejata Suka kita Kecukupan di dalam Tuhan Itu pantas Bagi orang yang bijaksana Amin Pilihlah jalan Tuhan Supaya kita Diberkati oleh Tuhan Nah Sebelum saya berdoa Untuk saudara-saudara Mari kita akan nyanyikan lagu Aku mau menyenangkan Bisa kasih kojiki Kojiki Haleluya Mari nyanyikan lagu ini Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Mari katakan sekali lagi Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Sekali lagi katakan Menyenangkanmu Amin Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Hanya itu Hanya itu Kerinduanku Hanya itu Kerinduanku Kerinduanku Haleluya Kami bawa hidup Kami Menyenangkanmu Menyenangkanmu Tuhan Haleluya Haleluya Kerinduanku Jangan takut Menghadapi Apapun Jangan menjadi Orang yang Kompromi Anda mungkin sempat Berkompromi Berkompromi dengan dosa Anda ingin cepat Menjadi kaya dengan cara yang salah Anda melakukan kecurangan Dan lain sebagainya Pagi hari ini Kalau Anda mendengar ini Mari kita bawa hidup kita Kepada Tuhan Ijinkan Tuhan Mengubah hidup kita Jalan tobat Untuk bertobat itu Selalu terbuka Bagi hidup kita Supaya kita Mulai hidup benar Dan hanya berkat Tuhan Yang boleh ada Dalam kehidupan kita Kalau Anda adalah orang yang Saya akan berdoa Buat Anda Untuk hal ini terlebih dahulu Kalau Anda adalah orang yang Angkat tanganmu Ya di hadapan hadirat Tuhan Hari ini Tuhan Amba berdoa Untuk semua tangan Yang terangkat pagi ini Engkau yang menjama hati kami Engkau yang mengubah hidup kami Engkau yang menguduskan hidup kami Pagi hari ini Dengan kebenaran Dengan kejujuran Supaya kehidupan kami Adalah kehidupan yang Menyenangkan hatimu Kedupan kami adalah kehidupan Yang terus dilayakkan Berada di hadirat Tuhan Dan hanya berkat Tuhan saja Yang ada dalam kehidupan kami Kedupan hamba berdoa ya Tuhan Engkau yang mengampuni Mungkin kesalahan kami Engkau yang mengampuni Keputusan kami Yang terburu-buru Tergesa-gesa Dan untuk itu kami Kompromi dengan dosa Tuhan ampuni kami Sekarang pulihkan Kehidupan kami Kami mau berbalik Dari jalan yang jahat Menuju kepada Apa yang baik Apa yang benar Apa yang mulia Apa yang menyenangkan Tuhan Kedupan hamba berdoa Pagi ini Di dalam nama Tuhan Yesus Dikuduskan kembali Oleh karena kasih Tuhan Buat kehidupan kami Terus kehidupan setiap orang Terima kasih ya Tuhan Kami mau kembali Kepada jalan-Mu Sehingga kami tahu Bahwa di dalam jalan-Mu Ada kemenangan Ada berkat dengan cara Tuhan Terima kasih ya Tuhan Hati yang hancur dan remuk Tidak pernah kau pandang hina Pagi ini hamba berdoa Melepaskan berkat Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Dan berikutnya Saya akan berdoa Untuk semua pokok-pokok doa Yang telah dinaikkan Yang telah dicatat Permohonan doa Permohonan doa Yang telah dicatatkan Saya akan berdoa Untuk setiap ini Mari kita akan doakan bersama Dengan iman Saya percaya Pagi ini Akan terjadi mujizat Tuhan Amen Dengan iman saya percaya Hari ini Setiap doa-doa yang dinaikkan Permohonan doa Akan Tuhan jawab Dengan cara Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa Hari ini Untuk Untuk orang-orang yang mengalami Persoalan Di dalam Keluarga mereka Lihat situasi yang ada ini ya Tuhan Banyak sekali terjadi Sebuah pertengkaran Konflik antara suami dan istri Hamba berdoa sekarang Di dalam nama Tuhan Yesus Biar anggur yang baru itu Boleh dicurahkan Atas keluarga demi keluarga Di dalam nama Yesus Mereka yang hari-hari ini Membutuhkan kasih Tuhan Kembali di dalam keluarga Hamba berdoa Tuhan Jamah keluarga demi keluarga Sehingga suami-istri Dipulihkan komunikasinya Suami-istri dipulihkan Hubungannya Kasih di antara mereka Mulai dibangkitkan kembali Orang tua dan anak Tuhan pulihkan keadaan ini Hamba berdoa sekarang Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa juga Untuk beberapa jemaat Yang mengalami Sakit-penyakit hari ini Dalam nama Yesus Penyakit apapun Ya COVID-19 Stroke Sakit-sakit di pergelangan Tangan dan kaki Sakit di tulang-tulang Pada punggung Tulang-tulang iga Aku berdoa sekarang Di dalam nama Tuhan Yesus Aku melepaskan Kesembuhan daripada Allah Mengalir atas Tubuh ini Sehingga menjadi Sembuh Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terima kesembuhan Daripada Allah pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Berdoa juga Untuk orang-orang Yang hari-hari ini Kebingungan Karena pekerjaan Mereka yang kehilangan Pekerjaan Ya mereka yang Mungkin bangkrut Mereka yang Mengalami penurunan Di dalam pekerjaan Hamba berdoa sekarang Tuhan pulihkan Berkati Terlebih hati mereka Yang berbalik kepada Tuhan Hati yang percaya kepada Tuhan Ada pada mereka Hamba berdoa sekarang Di dalam nama Yesus Minta pemulihan terjadi Sehingga mereka Boleh melihat Betapa Tuhan Kau Allah yang setia Sembari mereka juga Hidup benar Di hadapanmu Hamba berdoa Supaya berkat Tuhan Dicurahkan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Berdoa untuk beberapa orang Yang hari-hari berdoa Untuk pasangan hidup Aku berdoa Tuhan Berikan pasangan Yang terbaik Daripada Tuhan Sehingga mereka Hidup berkeluarga Dengan takut akan Tuhan Tuhan aku berdoa Untuk orang-orang yang Berdoa untuk pasangan hidup Hari-hari ini mereka akan Bertemu dengan jodoh Yang daripada Tuhan Tuhan berkati Orang-orang ini Juga beberapa orang Yang hari-hari ini Merindukan untuk memiliki anak Mereka yang Belum punya anak Berdoa Tuhan Bukakan kandungan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Sehingga Sehingga benih ilahi Ada daripada kandungan istri Yang ada Tuhan Dalam nama Yesus Supaya tahun depan Seorang anak akan Lahir dalam keluarga ini Aku berkata Dengan iman Pagi hari Di dalam nama Yesus Terjadilah Terjadilah surat kendak Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya bahwa hari ini Terjadi banyak mujizat Di hati kami Di hidup kami Karena Engkau Allah yang Menyediakan bagi kami Engkau Allah yang mengasihi kami Di samping itu ya Tuhan Ajari kami itu Terus Menjadi orang yang berani Hidup dalam kebenaran Orang yang berani Hidup menyenangkan hatimu Kami serahkan Seluruh kehidupan kami Dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kami Dan kami Sepanjang hari ini Hidup kami dipenuhi dengan Damai sejahtera Suka cita Oleh karena Tuhan Allah yang menyertai kami Adalah Allah yang setia dan besar Terima kasih Bapak kami Serahkan seluruh kehidupan kami Dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Di berkati Tuhan Katakan sama-sama Amin 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 Terima kasih.